Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di Nasa Kitchen hari ini saya akan memasak pange ikan nila khas padang so buat teman-teman yang penasaran disimak sampai habis ya videonya jangan di skip-skip disini saya memiliki ikan nila yang beratnya sekitar setengah kilo yang sudah saya bersihkan lalu untuk campurannya ada kacang putih kacang panjang lobak kubis lalu untuk bumbunya ada 1 on cabai merah keriting 10 buah bang merah 4 siung bawang putih 5 buah kemiri setengah ibu jari jahe setengah ibu jari kunyit 1 ibu jari lengkuas 5 buah asam kandis 5 buah asam kandis serai daun kunyit daun jeruk daun salam 1 buah asam sundai setengah kilo santan kental pertama-tama ikannya saya taburi dulu dengan garam selanjutnya kecang putihnya kita rebus tengah matang saja sembari menunggu kacangnya matang lanjut saya blender semua bumbunya dan setelah saya blender lalu saya tuangkan ke wadah kemudian kita campurkan asam sundainya ke dalam bumbu selamat menikmati lalu kita ratakan bumbunya kemudian kita marinasi ikannya dengan bumbu sedikit ya teman-teman kita marinasi ikannya sekitar 15 menit selanjutnya kita cek kacangnya sudah lumayan matang lalu kita matikan kompor lanjut kita masukkan bumbu ke dalam wajan dan kita masukkan santan yang kental selamat menikmati lalu kita masukkan kacang yang sudah kita rebus dan lobak kubis dan kacang panjang yang sudah saya cuci bersih lalu kita nyalakan kompornya dan kita aduk-aduk selanjutnya kita tutup setelah beberapa menit kita cek lalu kita aduk lagi pangeknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semua sayurnya setengah matang barulah kita masukkan ikan nila yang sudah kita marinasi kemudian kita masukkan asam kandisnya agar ikannya tidak hancur lalu kita tutup ya teman-teman selamat menikmati ikannya tidak perlu kita balik cukup kita taburi saja kuahnya ke ikannya seperti ini selamat menikmati tidak perlu menunggu waktu yang lama akhirnya pangi ikan nila kita sudah matang ya teman-teman terima kasih banyak telah menonton video ini semoga resep ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat kalian semua ya dukung channel saya dengan cara di subscribe assalamualaikum